Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ting Tantan Sedang membuat gambar video Mengenai Biji Ganitri Atau biji jenitri Atau bahasa Internasionalnya Rudraksa Mudah-mudahan Gambar video ini Dapat mewakili Sobat Untuk mengetahui Bagi yang belum tahu Tentang biji ganitri Dan bagi yang Telah mengetahui Biji jenitri Juga Sebagai hiburan Nah ini Biji jenitri ini Ada beberapa Jenis atau macam Dan sangat banyak sekali Nah ini Biji jenitri ini Ada bermacam-macam Garis atau Bentuk Nah ini Biji jenitri yang ini Rata-rata Gak bergaris Lima Ini Biji jenitri ini Yang sudah bersih Dan sudah dilobangi Nah ukurannya Kira-kira Perbandingannya Dengan uang logam 200 rupiah Nah ini Gelang Yang sudah Dirangkai Nah Ini Gelang Biji jenitri ini Terdiri dari Garis Tujuh Dan garis Delapan Nah ini Sebagai Ujung Pengikatnya Berbentuk pipih Berbentuk pipih Bergaris Sembilan Dua-duanya Ini Yang kecil Kebetulan Kalau saya Lagi Kram Begitu Ditempelkan Gelang Yang ini Langsung Hilang Rasa Sakit Kramnya Karena Biji jenitri ini Memiliki Magnetic Nah ini Gelang Yang ini Terdiri dari Garis Sembilan Ini Yang ini Bandul Kalung ini Bandul Kalung ini Perbandingannya Dengan Uang Dua ratus Rupiah Logam Dua ratus Rupiah Dan bandul Kalung ini Bergaris Sembilan Dengan Ditandai Di Garis-garis Itu Pake Di Benang Nah ini Kalungnya Ini Kira-kira Berdiameter 4 mili Nah ini Kalung ini Sebagai tas B Banyaknya 99 Biji Terdiri dari 33 Yang disekat Ke 33 Biji Dengan bergaris 5 Nah ini Bandulnya Kira-kira Sebesar Uang Perbandingannya Dengan Uang 500 Bandul ini Bergaris 8 Bandul ini Bergaris 8 Ini apabila Kalung ini Dan gelang ini Dipake Maka Sebagai Alat Terapi Apabila Dikalungkan Sebagai Alat Terapi Dan dipake Gelang Sebagai Alat Terapi Dan selalu Dipake Oleh Saya King Tantan Setiap Hari Dan Bahkan Kalau Tidur Selalu Disimpan Di atas Tempat Tidur Dan Otomatis Saya Beralaskan Jenitri Jenitri Ini Jenitri Biji Jenitri Apabila Dipake Terus Warnanya Akan Berubah Menjadi Mengkilap Nah Ini Biji Jenitri Ini Biji Yang Belum Dirangkei Tapi Sudah Dilobang Sudah Dibor Biji Jenitri Ini Ada Yang Bentuk Bulat Pipi Nah Seperti Yang Ini Gelang Ini Bentuk Bulat Bulat Tetapi Untuk Sebagai Pengikat Gelangnya Ujung Pengikat Gelangnya Bentuknya Pipi Ini Bergaris 9 Dua-duanya Nah Ini Ada Satu Kalung Saya Ini Namakan Kalung 17 17 Namakan Ini Kalung 17 Setiap Hari Saya Pakai Dari Pagi Sampai Sore Bahkan Malam Nah Ini Terdiri Dari Garis 5 Ini Garis 5 Nah Sampai Bandul Ini Ini Bandul Yang Paling Gede Coba Bandingkan Aja Dengan Uang Logam 200 Rupiah Ini Nah Dan Ini Kalungnya Ini Terdiri Dari 5 Garis Bentuknya Agak Pipih Pipih Agak Pipih Ini Tadinya Warnanya Sebelum Dipakai Ini Semuanya Hampir Mirip Dengan Warna Ini Nah Ini Kalung Yang Ini Saya Namakan Kalung 17 Tapi Disini Tidak Ada Rangkaian 17 Nah Ini Yang Saya Tampilkan Ini Terdiri Dari 45 Biji 45 Biji Nah Ini Terdiri Dari 8 Biji Coba Coba Hitung Kenapa Saya Namakan Ini Kalung 17 Ini 45 Biji Angka 4 Sama 5 Bila Ditambah 9 Ditambah Lagi 8 Biji Bandulnya 8 8 Sama 9 Atau 8 Ditambah 4 Ditambah 5 Sama 17 Nah Ini Jadi Saya Namakan Kalung 17 Namakan Kalung 17 Disini Tidak Ada Angka 17 Kan Cuma Saya King Tantan Berinisiatif Menggabungkan Angka Dari Rangkaian Biji Ganitri Ini Biji Ganitri Ini Memiliki Hasiat Yaitu Untuk Terapi Karena Memiliki Unsur Magnetik Biji Biji Ganitri Ini Yang Saya Miliki Sangat Banyak Sekali Berkarung Karung Di Gudang Belum Saya Dilobangi Belum Saya Lobangi Dan Belum Dibor Karena Keterbatasan Waktu Nah Semoga Gambar Video Ini Dapat Mewakili Keingin Tahuan Sobat Dan Nanti Khususnya Pohon Jenitri Nya Akan Saya Sud Khusus Di sekitar Jalan Sukajadi Kota Bandung Dan Jalan Boska Jalan Karang Tinggal Jalan Karanglayung Jalan Bungur Kota Bandung Pohonnya Besar-besar Sekali Bahkan Dari pohon Itu Daun-daunnya Dapat Meresap Polusi Udara Udara Dan Sekian Saja Semoga Sobat 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 Yang Yang Menyaksikan Gambar Video Ini Dan Kepada Sobat Sobat Yang Belum Menyaksikan Gambar Video Ini Semoga Diberikan Sehat Panjang Umur Banyak Rejeki Hidupnya Selalu Berkah Indonesia Subur Makmur Indonesia Maju Subur Makmur